assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas tentang materi buah alpukat mari kita sama-sama belajar tentang materi buah alpukat atau tanaman-tanaman buah alpukat baik kita langsung saja ke topik materi pembahasannya sejarah singkat buah alpukat tanaman alpukat merupakan tanaman buah berupa pohon dengan nama alpukat di Jawa Barat dinamakan alpukat di Jawa Timur Jawa Tengah dinamakan buah pokat jambu pokat dinamakan di Batak advokat jambu mentega jambu pohon pokat Lampung dan lain-lain tanaman alpukat berasal dari dataran rendah atau tinggi di Amerika Tengah dan diperkirakan dan masuk ke Indonesia pada abad ke-18 secara resmi antara tahun 1920 sampai 1930 di Indonesia telah mengintroduksi 20 varietas alpukat dari Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk memperoleh varietas-varietas unggul guna meningkatkan kesehatan dan giji masyarakat khususnya di daerah dataran tinggi berdasarkan sifat ekologis tanaman alpukat terdiri dari tiga keturunan atau ras yaitu yang pertama ras meksiko ras meksiko berasal dari dataran tinggi meksiko dan ekundor beriklim semi tropis dengan ketinggian antara 2400 sampai 2800 ras ini mempunyai daun dan buahnya yang berbau itu ada masa berbunga sampai buah bisa panen lebih kurang 6 bulan buah kecil dengan berat 100-225 gram bentuknya jorong oval bertangkai pendek kulitnya tipis dan licin beji besar memenuhi rongga buah daging buah mempunyai kandungan minyak atau lemak yang paling tinggi ras ini tahan terhadap suhu dingin yang kedua ras guatamelea ras guatamelea berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah beriklim dan subtropis dengan ketinggian sekitar 800-2200 ras ini kurang tahun terhadap suhu ya ulangi ras ini kurang tahan terhadap suhu dingin toleransi sampai 4,5 derajat celcius daunnya tidak berbau adas buah mempunyai ukuran yang cukup besar berat berkisar antara 2000-2300 gram kulit buah tebal keras mudah rusak dan kasar berbintil-bintil masak buah antara 9-12 bulan sesudah berbunga bijinya relatif berukuran kecil dan menempel arat dalam rongga dengan kulit biji yang melekat dagingnya daging buah mempunyai kandungan minyak yang sedang yang ketiga ras hindiya barat ras hindiya barat berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang beriklim tropis dengan dengan ketinggian di bawah 800 varietas ini sangat pekan terhadap suhu rendah dengan toleransi sampai minus 2,5 derajat celcius daunnya tidak berbau ada suarna daunnya lebih terang dibandingkan dengan kandung ras yang lain buahnya berukuran besar dengan berat antara 400-2300 gram tangkai tangkai pendek kulit buah licin agar lihat dan tebal buah masak 6-9 bulan sesudah berbunga biji besar dan sering lepas di dalam rongga keping biji kasar kandungan minyak dari daging buahnya paling rendah varietas-varietas alpukat di Indonesia dapat digunakan menjadi dua yaitu satu varietas unggul sifat-sifat unggul tersebut antara lain diproduksi tinggi toleran terhadap hama dan penyakit buah beseragam berbentuk opal dan berukuran sedang daging buah berkualitas baik dan tidak terserat berbiji kecil melekat pada rongga biji serta kulit buahnya licin sampai dengan tanggal 14 Januari 1987 Menteri Pertanian telah menetapkan dua varietas alpukat unggul yaitu alpukat ijo panjang dan ijo bundar sifat-sifat kedua varietas tersebut antara lain A tinggi pohon alpukat ijo panjang 5-8 alpukat ijo bundar 6-8 B bentuk daun alpukat ijo panjang bulat panjang dengan tepi rata alpukat ijo bundar bulat panjang dengan tepi berdompak C berubah alpukat ijo panjang terus menerus tergantung pada lokasi dan kesuburan lahan D berat buah alpukat ijo panjang 0-3,5 kg alpukat ijo bundar 0,3-0,4 kg Bentuk buah alpukat ijo panjang bentuk per alpukat ijo bundar lonjong oblong Rasa buah alpukat ijo panjang enak gurih agak lunak alpukat ijo bundar enak gurih dan agak kering Diameter buah alpukat ijo panjang 6,5-10 cm rata-rata 8 cm alpukat ijo bundar 7,5 cm Panjang buah alpukat ijo panjang 11-5 cm rata-rata 14 cm alpukat ijo bundar 9 cm Hasil alpukat ijo panjang 40-80 kg per pohon atau per tahun rata-rata 50 kg alpukat ijo bundar 20-60 kg pohon tahun atau rata-rata 30 kg 2. Varietas lain Varietas alpukat gelombok ini merupakan plasma Nutfah intalansi penelitian dan pengkajian teknologi Telukung malang beberapa varietas alpukat yang terdapat di kebun percobaan telukung malang adalah alpukat merah panjang merah bundar diskon wood layer wind sloven benik nah itu sekian terima kasih banyak kita lanjut di sekian terima kasih banyak kita lanjut di slide berikutnya yang akan terus membahas materi buah alpukat terima kasih banyak yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih